Dalam film-film futuristik, sering digambarkan penggunaan senjata-senjata laser. Pasukan yang bertempur saling menembak dengan senapan laser. Senjata masa depan adalah laser. Laser telah ditemukan sejak tahun 1960, namun hingga kini belum ada senjata laser yang fungsional seperti dalam film-film. Penggunaan laser sebagai senjata masih dalam tahap eksperimental atau prototip, belum dalam bentuk yang praktis dan fungsional. Meskipun demikian, laser telah lama digunakan untuk kepentingan militer. Meskipun belum sebagai senjata utama, namun laser berperan penting dalam mendukung fungsi berbagai jenis senjata. Mulai dari senjata genggam, tank, peluru kendali, pesawat tempur, hingga kapal selam. Dalam video ini, kita akan membahas tentang laser. Istilah laser berasal dari sebuah akronim, yakni Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Laser memiliki sifat-sifat istimewa yang berbeda dengan cahaya biasa. Sifat-sifat laser tersebut adalah Coherent, Monochromatic, Collimation, dan Direksional. Karakteristik sinar laser yang paling mudah diamati adalah Direktivity dan Collimation. Sinar laser mengarah dalam arah yang sama dan selalu sejajar tidak menyebar. Sehingga, meskipun menempuh jarak yang sangat jauh, berkah sinarnya tidak melebar. Ini berbeda dengan cahaya biasa. Misalnya pada senter. Meskipun sinarnya disejajarkan dengan dipantulkan melalui corong parabula, tetapi sinar ini tetap akan ada bagian yang menyebar. Sekarang, bagaimana cara kerja laser? Mengapa sifat sinarnya berbeda dengan sinar dari matahari, lampu buhlam, dan lainnya? Untuk memahaminya, kita harus memahami atom. Atom tersusun dari inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, serta elektron di sekelilingnya. Dalam gambar ini, elektron digambarkan seperti planet yang berada pada orbit tertentu. Gambaran ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan pemahaman atom di era modern. Tapi, untuk ini, kita tetap pakai gambaran model ini karena lebih mudah dibayangkan. Elektron berada dalam tingkat energi tertentu yang disebut sebagai ground state. Ketika atom menyerap energi, misalnya dalam bentuk energi panas, cahaya, atau listrik, maka elektron akan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kondisi ini disebut sebagai elektron tereksitasi. Ketika elektron tereksitasi, maka elektron cenderung ingin berpindah kembali ke ground state. Maka, saat elektron kembali ke tingkat energi yang lebih rendah atau ground state, elektron akan melepaskan foton. Foton ini adalah paket energi dalam bentuk cahaya. Foton yang dilepaskan bersifat random baik arah serta panjang gelombangnya. Inilah yang terjadi pada sumber cahaya biasa. Foton-foton yang dilepaskan menyebar ke segala arah dan panjang gelombangnya beragam. Sinar matahari atau lampu yang berwarna putih merupakan gabungan dari berbagai gelombang cahaya yang berbeda-beda. Bahasa awamnya, gabungan dari berbagai warna. Sinar ini multispektrum. Berbeda halnya dengan laser. Pada laser, atom-atom dikondisikan dalam keadaan tereksitasi. Kemudian, atom-atom ini distimulasi dengan menggunakan foton. Inilah asal huruf S atau kata stimulated pada laser. Agar atom dalam kondisi tereksitasi, maka dilakukan transfer energi dari luar dalam bentuk energi listrik. Proses ini disebut sebagai laser pumping atau arti secara harfiahnya adalah memumpah. Dalam proses laser pumping, energi ditransfer ke material yang disebut sebagai gen medium atau disebut juga lesing medium. Atom-atom dalam material gen medium inilah yang akan tereksitasi. Besarnya gen yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus perhitungan sebagai berikut. G sama dengan D per DZ dikali len P. Sehingga, sama dengan DZ per DP dibagi P. P adalah power dan Z adalah koordinat arah rampatan. Karena pada laser koordinat Z searah, persamaan ini mengabaikan efek transversal dari arah gelombang. Maka, gain menjadi seperti ini. Dengan huruf E besar melambangkan pindah kompleks dalam hal ini berhubungan dengan medan listrik fisik yang rumusnya adalah ini. Maka, kita bisa masukkan persamaan E dalam rumus sebelumnya sehingga menjadi Baik, karena membahas rumus akan membuat kepala kalian berasap, kita tinggalkan rumus-rumus yang rumit. Kita lanjutkan mulai dari atom yang tereksitasi dan disitimulasi dengan foton. Karena stimulasi foton ini, elektron yang sudah tereksitasi melepaskan dua foton yang identik, baik fase, polarisasi maupun panjang gelombangnya. Pelepasan dua foton ini adalah asal kata emission of radiation pada laser. Foton yang dilepaskan mengenai atom lain dan terjadi hal serupa. Dalam perangkat laser, terdapat cermin yang berlawanan arah. Cermin ini memantulkan foton bolak-balik dan terjadi proses yang berulang hingga foton yang diradiasikan semakin banyak. Ini disebut sebagai amplifikasi. Inilah asal huruf A dalam laser, yakni amplifikasi. Foton-foton yang dihasilkan seluruhnya seragam atau identik memiliki panjang gelombang, fase, dan polarisasi yang sama. Karena panjang gelombangnya sama, maka laser bersifat monokromatik atau satu warna. Sehingga tidak ada laser putih, karena warna putih adalah gabungan dari semua spektrum warna. Kalaupun ada sinar laser yang berwarna putih, maka itu adalah gabungan dari tiga laser berbeda, yakni warna merah, hijau, dan biru. Kemudian, karena fase dan polarisasinya sama, sinar laser bersifat coherent. Sinar laser ini juga tidak menyebar ke segala arah. Sinar laser bersifat satu arah sejajar. Dengan sifat di atas, sinar laser dengan intensitas tinggi dapat menempuh jarak yang jauh tanpa kehilangan banyak intensitasnya. Dengan demikian, energi pada sinar laser tersebut tidak banyak berkurang, meskipun telah menempuh jarak ratusan meter atau bahkan per kilo-kilometer dari sumber sinar laser itu. Ini memberi potensi menjadikan sinar laser sebagai alat perusak jarak jauh atau dalam bahasa sederhananya digunakan sebagai senjata. Istilah yang lazim digunakan saat ini adalah direct energy weapon. Namun, hingga saat ini, penggunaan laser sebagai senjata masih menemui berbagai kendala. Kendala yang pertama, efek atau daya rusak dari sinar laser tidak bisa instan. Panas yang dihasilkan oleh sinar laser membutuhkan waktu untuk bisa menimbulkan kerusakan pada target. Ini berbeda misalnya dengan energi kinetik dari proyektil peluru yang ditembakkan senapan. Proyektil dari senapan dengan kecepatan 800 meter per detik hanya butuh waktu 0,25 mili detik untuk menembus tubuh manusia. Artinya, hanya butuh waktu seberapa ribu detik. Sedangkan laser butuh waktu beberapa detik untuk bisa membuat kerusakan yang berarti. Sebagai contoh, iron beam yang dikembangkan Israel dengan kekuatan sekian puluh kilowatt butuh waktu sekitar 4 detik untuk menumpukan targetnya. Sinar laser harus terus-menerus mengenai target tersebut selama 4 detik. Kendala lainnya adalah laser yang kuat membutuhkan suplai listrik yang besar. Hal ini belum memungkinkan untuk diaplikasikan pada senjata genggam. Senjata laser atau dark energy weapon saat ini baru memungkinkan dipasang pada platform yang bisa menyediakan energi listrik yang besar. Misalnya pada kapal perang, pos statis di darat atau kendaraan darat yang relatif besar. Meskipun belum bisa menggantikan senjata konvensional, laser telah banyak digunakan dalam persenjataan militer meskipun bukan sebagai unsur penghancur. Berikut ini adalah beberapa penggunaan laser dalam militer. Yang pertama adalah sebagai pointer atau penunjuk arah tembakan. Laser dipasang pada senjata misalnya pistol, submesinkan, senapan serbu, atau bahkan senapan mesin. Dengan ini, prajurit tidak perlu membidik menggunakan bisir atau alat bidik. Ini umumnya digunakan dalam pertempuran jarak dekat di mana dibutuhkan kecepatan menembak dan respon yang cepat. Untuk jarak yang jauh, alat bidik laser yang tampak mata ini biasanya dihindari. Ini karena sinar laser tersebut juga bisa dilihat oleh musuh. Justru akan mempermudah musuh mengetahui posisi kita. Untuk itu, biasanya digunakan laser dengan spektrum inframerah atau air laser. Laser ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, hanya bisa dilihat melalui perangkat night vision. Penggunaan laser berikutnya adalah dalam perangkat rangefinder atau pengukur jarak. Sinar laser digunakan untuk mengukur jarak objek yang jauh. Jarak diukur dengan menghitung waktu yang dibutuhkan oleh sinar laser tersebut kembali setelah dipantulkan oleh permukaan objek yang diukur. Kemudian, ada laser penanda target. Sinar laser disorotkan ke permukaan target. Titik pantulan dari sinar tersebut digunakan sebagai pemandu bagi sensor yang terpasang pada senjata yang akan menghancurkan target tersebut. ini digunakan misalnya pada rudal seperti hellfire, smart bomb atau bom pintar, dan lain-lain. Sistem kendali menggunakan pantulan laser ini disebut sebagai semi-active laser homing. Metode mengendalikan rudal dengan sinar laser lainnya adalah beam riding. Sensor di belakang rudal mendeteksi arah sinar laser dari pengendali. Rudal yang terbang seolah-olah dituntun oleh sinar laser yang disorotkan. Untuk lebih lengkap tentang beam riding ini, silakan dilihat pada video tentang cara kerja rudal anti-tank. Aplikasi laser lainnya adalah pada sistem pengendali dan navigasi misalnya pada rudal balistik, pesawat terbang, dan kapal selam. Laser terdapat dalam perangkat navigasi INS atau Inertial Navigation System. Perangkat INS Modern menggunakan RLG atau ring laser gyroscope sebagai sensor rotasi dengan resolusi atau ketelitian yang sangat tinggi. Masih berhubungan dengan sistem pemandu rudal, laser juga bisa digunakan untuk sebaliknya, yakni mengecoh rudal musuh. Sinar laser digunakan untuk membingungkan sensor laser homing pada rudal musuh. Meskipun belum sepenuhnya operasional, pengembangan laser secara langsung sebagai senjata terus dilakukan. Senjata laser ini masuk dalam kategori Direct Energy Weapon. Laser merupakan salah satu dari tipe Direct Energy Weapon. Selain laser, pengembangan Direct Energy Weapon ada yang berbasis gelombang mikro, plasma, gelombang akustik atau suara, dan lain-lain. Sejak tahun 80-an, beberapa negara mengembangkan teknologi senjata berbasis laser. Contohnya, proyek Excalibur dari Amerika yang bertujuan untuk membuat sistem pertahanan terhadap rudal balistik dengan menggunakan laser Sinar X. Program ini dihentikan tahun 1990. Pada tahun 1984, Soviet mengembangkan pistol laser untuk dibakai kosmonot di luar angkasa. Pistol ini bisa membuat kerusakan pada peralatan optik maupun mata manusia. Namun, karena kurang efektif dan tidak ada urgensi penggunaannya, pistol ini juga ditinggalkan. Beberapa program lainnya yang dibuat antara tahun 80-an hingga kisaran tahun 2010 juga gagal menghasilkan senjata yang fungsional. Program tersebut ada yang dibatalkan, dihentikan, gagal, atau hanya bersifat eksperimental. Tetapi, ada beberapa program pengembangan senjata laser yang masih berjalan hingga saat ini. Misalnya, senjata laser INSEQ-3 dari Amerika. Prototip senjata ini dipasang pada kapal perang USS Bonds. Laser ini berkekuatan antara 15-50 kW. Angka pastinya dirahasiakan. Senjata laser tersebut membutuhkan waktu 2 detik untuk bisa menjatuhkan drone berukuran kecil. Inggris juga mengembangkan senjata laser melalui program Dragonfire. Laser ini juga dipasang di kapal perang untuk menembak perahu kecil, drone, dan peluru artileri. Israel mengembangkan sistem pertahanan udara berbasis laser yaitu Iron Beam dan Light Blade. Light Blade merupakan bagian dari sistem Iron Dome dan digunakan untuk menjatuhkan target-target kecil dan ringan misalnya pelun udara. Sedangkan Iron Beam masih terus dalam proses pengembangan. Iron Beam akan menjadi elemen kelima dari sistem pertahanan udara terintegrasi Israel yaitu Arrow 3, Arrow 2, David Sling, dan Iron Dome. Iron Beam disebut memiliki jangkauan hingga 7 km sehingga sistem ini akan digunakan untuk target yang terlalu dekat bagi rudal Iron Dome. Dari beberapa program pengembangan yang ada, sepertinya masa depan dari senjata laser adalah pada sistem pertahanan udara, lebih khusus lagi yakni pertahanan udara titik atau point defense. Senjata laser digunakan untuk menghancurkan roket, rudal, peluru artileri maupun drone yang datang. Sistem ini diharapkan akan lebih efektif terutama sebagai senjata penangkis serangan drone bunuh diri. Hal ini karena drone umumnya terbuat dari material ringan seperti komposit atau fiberglass yang mudah dihancurkan oleh laser. Selain itu, jika menghadapi serangan swarming drone atau drone yang berkelompok, senjata laser ini akan jauh lebih murah biayanya. Saat ini, orang bisa memodifikasi drone komersil seharga 20 juta atau bahkan lebih murah menjadi drone kamikaze. Jika drone ini ditangkis dengan Iron Dome, harga 1 rudal pada sistem Iron Dome antara 1,5 hingga 2 miliar rupiah. Bayangkan, jika musuh menyerang dengan 100 drone. Menggunakan sistem senjata lain seperti Sirem juga tidak murah. Harga 1 putir peluru pada Sirem sekitar 400 ribu rupiah. Untuk menembak drone, tembakan singkat 2 detik akan memberondokan 150 putir peluru. biayanya sekitar 60 juta rupiah. Sebaliknya, senjata laser biaya operasionalnya sangat murah. Jika hanya dihitung biaya listriknya, harga 1 kali tembakan hanya sekitar 8 ribu rupiah. Jika dihitung biaya penggantian komponen dan harga alat dengan masa pakai 10 tahun, biaya per 1 kali tembakan bisa di bawah 10 juta rupiah. Jadi, meskipun belum sepenuhnya operasional, masa depan teknologi senjata berbasis laser tetap menjanjikan. Maka, negara-negara maju berlumba-lumba melakukan pengembangan senjata laser. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? kita bahkan belum mulai dari yang paling dasar. Kita belum menguasai teknologi pembuatan laser. Hingga saat ini, saya belum pernah tahu ada perusahaan di Indonesia yang membuat laser. Bahkan, sekedar laser mainan seperti ini. Tapi, mungkin saya salah. Silahkan tulis di komen jika ternyata ada. Sampai jumpa.